Halo, Assalamualaikum, welcome back to my TTM channel 11 ya teman-teman Nah di video kali ini aku tidak memasak dulu karena aku akan berpergian dari Jawa Timur tempatnya di Madiun ke Medan Sumatera Utara ya teman-teman dan sekarang aku sedang berada di terminal Madiun ini sudah di depan loket bis ALS nah seperti apa keseruan perjalanannya dan apa aja sih ceritanya, kesannya bagaimana ya naik mobil terjauh selama 3 hari 3 malam ya teman-teman dan ini tanpa ada teman, aku hanya sendiri nah simak terus videonya ya seperti apa ceritanya di jalannya atau keseruannya atau kayak gimana sih yang pasti ini cukup jauh ya untuk seseorang seperti aku perempuan dan kita akan masuk ke loket ALS ada di urutan 08 ya teman-teman kita membeli tiket dan ini untuk aku saat ini harganya di 850 ini belum termasuk makan dan lain-lain ya hanya untuk beli tiketnya saja dan mungkin untuk harga tiket bisa berubah-rubah setiap waktunya ya teman-teman nah setelah kita menunggu selama 7 jam akhirnya bisnya datang juga ini di malam yang pertama ya dari Madiun atau dari Malang menuju ke Merak, Banten, Pelabuhan nah setelah kita naik lalu kita menuju ke Merak, Banten ya, Pelabuhan ini di malam atau di hari yang kedua setelah tadi malam paginya kita sampai di Pelabuhan Merak, Banten kurang lebih jam 7 pagi ya teman-teman dan kita akan menyeberang dari Merak menuju ke Lampung ini kita antri untuk naik kapal, nah ini keadaan sudah di atas kapalnya ya teman-teman dan jarak tempuhnya untuk menuju ke Lampung itu selama 1,5 jam setelah sampai kita juga masih antri untuk turun nah ini di Lampung cukup lama ya, seharian hampir full sehari dan ini malam yang kedua ya teman-teman aku kemarin berangkat hari Kamis dan ini malamnya hari malam Sabtu ya dan ada yang menarik karena setiap habis bangun pagi padahal kita masih di mobil ini selimutnya dilipat ya sama konekturnya mobilnya cukup bagus ya karena ini eksekutif punya dan makannya juga sehari tiga kali tepat waktu ini juga kita akan makan aku kurang tahu jelas ya dimana ini tempatnya karena memang ini juga baru pertama kali aku perjalanan yang pertama ya jadi untuk daerah-daerahnya itu kurang paham karena memang perjalanan juga ada malam ada siang gitu ya dan Alhamdulillah di hari yang kedua ini aku mendapatkan teman ini Kak Arneta singkat perjalanan teman-teman ini sudah malam yang ketiga ya nah Alhamdulillah siang harinya hari Senin aku sudah berada di Medan Kota atau di Sumatera Utara nah ini aku turun langsung di pool ya ini di depan PT Antar Lintas Sumatera atau di ALS nah pesan-pesannya teman-teman untuk kaum wanita jangan melakukan perjalanan jauh seperti ini ya karena kalau jauh seperti ini kan khawatir ya kalau tidak ada teman mungkin bosan capek juga kaki bisa bengkak-bengkak juga kalau tidak terpaksa ya tidak usah ya kecuali kalau memang ada temannya mungkin di jalannya juga kita seperti apa tidak tahu tapi mobil ini memang sangat cepat tepat dan juga nyaman juga ya teman-teman bagus lah tapi harus ada teman ya karena kalau tidak ada teman segala sesuatu itu mungkin bisa terjadi karena kita ya masih harus positif thinking ya terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati